Halo gengs, gue Ocha. Jadi gue kedatangan mouse dari Razer. Ini Razer Viper 8K dan hari ini kita bakal coba liat dia. Pertama-tama dari desainnya sendiri gue suka 100% gitu. Ini desainnya keliatan ganteng banget dan super manly. Walaupun ada desain kayak garis-garis yang biasanya sih gue kurang suka, tapi gue rasa Razer disini mereka cukup seimbang lah untuk bikin desain yang keren tapi gak memasuki kayak zona lebay gitu. Ini desainnya true ambidex dan ini bisa dipake untuk tangan kanan dan juga tangan kiri. Kebantu juga karena ada tombol jempol di sebelah kanan untuk pengguna tangan kiri. Buat gue sih ini bentuknya pas banget sih di tangan gue dan gue juga personally sih lebih suka sama bentuk yang ambidex. Ditambah juga dengan desain yang polos kayak gini hampir gak ada logonya sama sekali. Logonya cuma muncul kalau kita nyalain RGB-nya dan kalau RGB-nya mati itu hampir sama sekali gak keliatan. Di kedua sisinya ada karet grip gitu yang bisa bikin pegangnya itu lebih enak dan juga lebih grippy. Dan gue juga ngerasa sih dengan ada yang ini tangan gue jadinya lebih stay aja disana gak kayak merosot-merosot gitu pas lagi pegang-pegang. Dibanding sama kayak misalkan G Pro Superlight gitu yang desainnya semuanya mulus gitu. Mungkin ada beberapa orang yang pastinya gak suka sama desain kayak gitu. Ini definitely lebih enak. Mouse click-nya ini tuh second gen optical switch dari Razer-nya sendiri. Jadi ini gak bakal ada debounce delay kayak di mechanical switch. Jadi bikin semuanya itu kerasa lebih instant. Apakah gue rasain lebih cepet? Enggak sih. Tapi ya kita apresiasi aja karena ini udah optical dan juga karena ini optical itu chance dia lebih rusaknya itu lebih dikit. Dari mechanical ini di ratenya itu di 70 million clicks. Untuk feeling click-nya sendiri yang menurut gue sih lebih penting daripada ini optical atau mechanical. Ini berapa juta click gitu. Karena balik lagi mouse itu ujung-ujungnya rasa di tangan kita itu seperti apa. Dan ini rasanya sangat enak. Ringan which is gue pribadi sih sangat suka tapi tactile balm-nya itu tetap ada. Dan juga untuk tombol jempolnya itu super clicky dan gak kayak lembek-lembek gitu which is super nice. Yang gue gak suka itu paling scroll wheel-nya disini untuk pencetnya sih gak ada masalah sih. Gue merasa itu fine-fine aja. Tapi untuk literally scroll-nya gini gue rasa ini lebih berat sedikit daripada mouse-mouse lain yang gue cobain. Dan walaupun misalkan ini di game mungkin gak terlalu masalah besar ya. Tapi dalam kegunaan sehari-hari sih gue ngerasa kayak berat juga ya. Kayak kurang enak gitu. Mungkin kalau gue udah pake lebih lama lagi ini bisa kayak lebih kendor gitu dan putarnya lebih enak. Tapi ya untuk sekarang sih ini cukup berat buat gue. Ngomong-ngomong soal berat ini beratnya di 71 gram dan buat gue sih itu udah pas malam. Untuk sensornya ini pake Razer Focus Plus Optical Sensor. Dan ya buat gue sih gue gak bisa bedain ya sensor-sensor antara ini Logitech, Rexus, Fantech gitu. Pokoknya gue tuh udah selalu percaya gitu dengan sensor-sensor mouse high-end tuh pasti udah bagus. Lagian teknologi di sensor-sensor kayak gini pun udah sangat canggih gitu. To the point kalau mereka keluarin yang terbaru pun yang lebih cepat, yang lebih akurat, kita tau atau apalah. Itu juga gak bakal ada rasa bedanya untuk average people kayak gue dan kalian-kalian juga yang nonton ini. Oke, jadi yang Razer pengen jual ke kita soal mouse ini tuh adalah dia punya 8000Hz hyperpalling. Dan gue udah pernah jelasin ini di video keyboard Corsair gue itu. Tapi intinya itu adalah ini tuh mouse-nya bisa kasih signal dari mouse-nya ke komputer terus ke monitor kita. Itu 8 kali lebih cepat daripada average gaming mouse yang cuma di 1000Hz. Tapi fitur ini juga mesti disupport oleh PC dan juga monitor yang udah bagus juga. Untuk komputernya minimum CPU yang kita harus pake itu i5 Gen 8 atau Ryzen 5 3600. Kalau GPU itu minimum di GTX 1080 atau RX 5700. Jadi kalau kalian punya PC yang masih di bawah requirement-nya itu atau mungkin monitor kalian belum di 100p4Hz, itu malah bisa bikin game kalian itu malah patah-patah gitu. Kalau kalian aktifin di 8000Hz. Jadi ya, ingat aja itu. Buat gue, PC dan monitor gue itu udah lulus. Dan pas gue cobain di 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, dan juga 8000Hz, itu semuanya aman. Nah, pertanyaan ini tuh adalah apakah gue ada rasain kecepatan yang lebih kalau gue aktifin di 8000Hz? Well, gak ada sih. Mungkin juga karena gue seorang average gamer saja yang gak terlalu hardcore banget. Gue gak main kompetitif, gue gak main profesional, gue cuma main untuk have fun sama temen-temen gue. Jadi, ya gue sih gak ngerasain ada beda sama sekali. Mungkin kalau gue punya monitor 360Hz, mungkin aja disitu gue bisa rasain perbedaannya. Karena jujur aja, gue pengen. Gue pengen rasain perbedaannya itu apa. Dan take note aja kalau kita aktifin ke Hz lebih dari 1000Hz itu, itu bakal memakan power dari CPU sedikit gitu. Pas gue aktifin di 8000Hz, dan gue coba goyang-goyangin mouse-nya aja, itu CPU usagenya naik ke 12 atau 13% gitu. Sedangkan kalau gue balik ke 1000Hz, CPU usagenya cuma di kayak 5 atau 6%. Jadi, ya kasarnya kayak 2 kali lipat bekerja lebih banyak lah CPU-nya. Dan buat gue sih, untuk CPU-nya bekerja 2 kali lipat, tapi kita gak merasakan apa-apa, ya gue sih stay aja di 1000Hz dulu. Gue rasa ini mouse yang future-proof banget gitu. Jadi, kalau misalkan kalian masih pake monitor yang 60Hz, mungkin kalian sekarang belum bisa nikmatin 8000Hz hyperpalling-nya. Tapi suatu saat kalau misalkan kalian ganti monitor yang Hz-nya lebih tinggi, ini mouse-nya itu gak ketinggalan gitu. Kayak teknologinya masih bisa keep up. Gue juga tadi ambil survey dari kalian, dan 66% dari 462 orang itu masih pake monitor di 60Hz. Jadi, ya kalau misalkan kalian masih punya 60Hz sekarang, ya mouse-nya masih kurang cocok lah sama ekosistem setup kalian. Tapi at the end of the day, ini mouse yang super-super enak banget. Gue udah pake si Mingguan, dan... Wuh, ini pegangnya enak banget sih. Ini kebantu banget karena bentuknya yang mungkin legendaris ya, dari si Vyper Ultimate. Sayang aja gue belum bisa rasain fitur maksimalnya si hyperpalling-nya ini, dan juga gue bakal ngerasa kalau banyak dari kalian yang mungkin juga gak butuh-butuh banget sama fitur kayak gini. Mungkin kalau pro players yang main di monitor 360Hz, dan juga, you know, mereka profesional dalam akurasi mouse gitu, ya paling orang-orang kayak gitu yang baru bisa rasain perbedaannya ya. Tapi, untuk orang normal seperti gue sih, gue gak ada rasa apa-apa sama sekali. Dan untuk di harga 1,3 juta rupiah itu, apakah worth it? Mungkin gak terlalu sih. Apalagi kalau misalkan kalian tau, kalian gak bakal pake fitur 8000Hz hyperpalling-nya. Buat gue sih, kalau kalian kayak gitu, ya boleh di-skip aja mouse ini. Tapi kalau kalian tetep pilih untuk beli mouse ini, gue akui ini mouse yang sangat enak. Kita juga dapet high quality click, yang gue rasa sih enak banget. Dan juga dengan desain yang keren. Dan juga misalkan kalau kalian peduli banget sama RGB, gue rasa sih produk Razer memang selalu lebih bagus sih implementasi RGB-nya dibanding produk lain. Jadi ya, itu mungkin nilai plus. Gue sih kurang peduli, tapi ya itu terserah kalian. Oke, paling itu aja dari gue. Gue bakal kasih link pembeliannya kalau kalian tertarik di deskripsi di bawah. Dan thank you juga, kita udah hit 30k subscriber. Itu gue gak expect banget sama sekali. Thank you banget yang udah subscribe. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax